Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue wingko babat Mau tahu cara membuatnya langsung aja yuk kita ke videonya Terima kasih Langsung saja ke cara pembuatannya Siapkan wadah Masukkan 250 gram kelapa yang sudah diparut Lalu tambahkan 200 gram gula pasir 1 sendok teh garam Kemudian tambahkan 2 bungkus vanila bubuk Kalian juga bisa pakai vanila cair ya Lalu masukkan 250 gram tepung ketan Kemudian semua bahan ini kita campur sampai tercampur merata atau kita uleni ya Kemudian masukkan 250 gram air kelapa Disini saya menggunakan air kelapa Supaya nanti kue wingko babatnya tidak mudah basi Dan cara memasukkan air kelapanya ini sedikit demi sedikit saja ya Terus kita uleni seperti ini Terima kasih Nah ini semua bahannya sudah tercampur merata Kemudian panaskan cetakan dan diolasi dengan sedikit mertega Atau margarin Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan Untuk besar kecilnya Sesuai selera kalian masing-masing saja ya Kalian bisa mengisi penuh atau setengahnya saja Oh iya disini saya menggunakan api kecil ya Supaya nanti wingko babatnya tidak mudah gosong Kemudian tutup dan tunggu sekitar kurang lebih 5 menit 5 menit kemudian kita balik ke wingko babatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita tutup kembali Sampai bagian bawahnya itu berwarna kecoklatan dan matang ya Nah ini wingko babatnya sudah matang lalu kita angkat Setelah wingko babat kita angkat semua Oleskan lagi sedikit mertega atau margarin di cetakan Kemudian tuangkan lagi adonannya ke dalam cetakan Lakukan hal yang sama sampai selesai ya Kemudian kita tutup Lakukan hal yang sama seperti tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!